Jadi bermawlid itu orang sukses bermawlid ketika dia mewarisi sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gak usah banyak-banyak ambil aja dua sifat itu sampai mati InsyaAllah husnul khatim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah serapan nih Kau lemas Sayang lemas ya Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Habibul Mustafa Sayyidina Muhammad al-Mujtaba Shadwa an la ilaha illallah Shadwa anna Muhammad an abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa salim wa barik alihi Allahumma akharijna min zulumatil wahmi wal jahdi ila almaharifati wal ilmi Amin Rabbil Alamin Mawlid Lagi maulid ya Lagi maulid ya Bener Tiap tahun maulid dan Bener Tiap tahun maulid dan Ada yang berubah gak Kalau maulid Ada yang berubah gak Hatinya ada yang berubah gak Cintanya bertambah gak Atau biasa aja Ma nabi Beneran nambah Apa temen nambahnya Maka maulid ini Wajib diseriusi Karena maulidnya Hanya sekali setahun Padahal cinta nabi Mesti setiap detik Bapak ibu saudara saudariku Makan Allah Kita bersyukur Negeri ini Betul-betul Sangat Memberi ruang Untuk kita Bermawlid Saya buat maulid Dimana-mana Itu gak ada Dibubarin Tapi kawan saya Mau bikin maulid Di jiran Itu mesti Dia bikin Di apartemen Tempatnya tertutup Gak kedengeran Ma orang Padahal di negeri Yang disebut Negeri Islam Negeri kita Gak disebut Negeri Islam Negeri kita Negeri berketuhanan Yang maha Esa Oh itu lebih tinggi lagi Itu Ya Dan Dimanapun ada maulid Jujur nih Pernah gak Kesel Jalan ditutup Pas maulid Jangan Jangan kesel Harusnya seneng Alhamdulillah Jalanku ditutup Berkah maulid Sebuka ke langit Dibuka gitu Ya Bermawlid itu Bapak ibu Maulid itu Secara bahasa Artinya Lahir Kelahiran Jadi maulid Apa arti maulid Ini satu akar katanya Lam yalid Walam yulad Dia Allah Tidak melahirkan Dan tidak dilahirkan Maulid Artinya Kelah Kelahiran Kalau anak Kita lahir Seneng gak Jangankan Anak kita lahir Dulu Saya gak seneng Sama kakak saya Karena sering tengkar Kakak saya Sering lepas Jilbab dulu Sering tengkar Masa itu dulu Waktu kita masih Kelompoknya Air liran keras Air raksa Ya dulu Kakak saya itu Udah Masya Allah Itu udah Saya tonjokin Tapi bukan mukanya Saya tonjokin Saya kalau nonjok Cari bagian sini Ya Kalau pinggangnya Kita tendangin Ya Anak boxer Soalnya Tapi ketika Anak dia lahir Itu pun rasa Belum ada Pas Malam hari Dia bawa pulang Anaknya Saya denger Anaknya nangis Malam hari Pas denger Nangis itu Disitu saya merasakan Loh aku punya ponakan Senengnya Bukan main Akhirnya Kita ikut-ikutan Cewek-cewek Sini Sini Kita timah Itu baru Anak saudara Gimana Anak sendiri Apalagi Yang lahir Adalah Sang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nabi udah lahir Nabi udah lahir Bener Yang lahir itu Muhammad bin Abdullah Tapi sang nabinya Sudah ada Sebelumnya Sosok Manusia Bernama Muhammad bin Abdullah nya Baru lahir 1440 Berapa nih sekarang 6 Tambahin 13 di Mekah Tahun 10 tahun Di Di Madinah Tambahin umurnya Ya 40 tahun Ya kira-kira 1500 Tahunan lah Sebelum kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sudah lahir Fisiknya Tapi sebelum itu Dia udah Terbitua Maka seorang sahabat Dalam hadis Imam Tirmizi Hadis yang sahih Sahabat ini Namanya Saya ingat saya Kuthaif ya Dia mengatakan Waktu Muhammad Lahir Dia nyebut Dikitu Karena belum Dia akan jadi Nabi Kata orang Padahal sudah Waktu Sang Muhammad Lahir Aku Berumur Sekitar 5 tahunan Jadi dia Sudah ngerti Terjadi Penyerangan Terhadap Maka Oleh Raja Abraha Pernah denger Raja Abraha Raja Abraha itu Bikin gereja Dia bukan Seorang musyrik Dia seorang Nasrani Gerejanya Diganggu Oleh Salah satu Orang Maka Pas dilihat Di Maka Ada Baitullah Dia ingin Pindahkan Fungsi Baitullah Ke Yaman Sampai hari ini Masih ada Gereja Abraha Jadi Abraha ini Gak syirik Dia cuma Syirik Syirik Tidak Tapi Syirik Dia tidak Menyekutukan Allah Tapi dia Iri Dengan apa Yang ada Di Mekah Kata Sahabat ini Waktu Sang Muhammad Lahir Aku sudah Besar Aku sudah 5 tahun 6 tahun Tetapi Ketika ditanya Lebih tua Kamu Apa Muhammad Begitu Pertanyaan Orang Kata Beliau Kalau Lahir Secara Fisik Aku Lebih tua Dari Muhammad Tapi Secara Rohani Dia Lebih tua Daripadaku Maka Imam Tirmizi Di hadis Yang lain Menyebutkan Kisah Dari Abu Hurairah Pernah Dengar Abu Hurairah Abu Hurairah Cocok nih Sama perusahaan Ini Dia seorang Direktur Dia seorang Ulama Plus Pernah Jadi Karyawan Terus Pernah Jadi Direktur Tapi Lagi enak Jadi Direktur Dipanggil oleh KPK KPK Yang saat itu Umar bin Khattab Ya Akhirnya Diboykot Semuanya Dibukukan Semua Hasilnya Lalu 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 Dia Nggak Boleh Lagi Berusaha Diberhentikan Dari Dia Sekaligus Gubernur Gubernur Punya Perusahaan Ulama Wah Tiga 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 Kalau Saya Cuma Dua Saya Dosen Saya Guru Ngaji Gitu Bisnis Belum Berani Saya Kalau Bikin Umroh Saya Kerjasama Sama Orang Saya Nggak Mau Jadi Direktur Travel Karena Itu Urusannya Sudah Beda Ilmu Fulus Nggak Bisa Gabung Ilmu Nggak Pernah Kawin Harta Nggak Pernah Sama Ilmu Nggak Pernah Kawin Dengan Kekuasaan Jadi Orang Kalau Memilih Untuk Berpolitik Berkuasa Berjabatan Siap Siap Tinggalkan Dia Dengan Otomatis Meninggalkan Fungsi Keilmuannya Saya Dulu Pernah Jadi Peneliti Tiga Tahun Itu Saya Buang Semua Jadwal Jadwal Carama Cancel Semua Itu Baru Jadi Peneliti Apalagi Jadi Pak Direktur Wakil Direktur Kalau Kabak Nggak Tahu Kabak Kasih Gimana Nggak Bisa Juga Tuh Nggak Bisa Abu Hurairah Ini Pernah Bertanya Kepada Nabi Dan Para Sahabat Nanya Nabi Muhammad Ya Rasulullah Mata Kunta Nabi Ya Sebenarnya Engkau Jadi Nabi Kapan Coba Kapan Beliau Jadi Nabi Umur 40 Selama Ini Kita Diajarin Jadi Nabi Umur Berapa Umur 25 Ya Benar Serius Ya Itu Keliru Semua Itu Nggak Ada Dalilnya Tidak Ada Dalil Menyebutkan Bahwa Nabi Muhammad Jadi Nabi Umur 25 25 Itu Nikah Itu Pun Nikah Nggak Pasti 25 Ada Riwayat 30 Berarti Kalau 30 Jalaknya Dengan Khadijah Berapa Tahun Berondong Berapa Tahun 10 Tahun Dan Itu Lebih Masuk Akal Lebih Jadi Saya Nggak Sepakat Sebenarnya Dengan Umur Nabi Yang Segitu Kemudian Disebut Apa Karena Sejarah Itu Hanya Data Nggak Boleh Pakai Perasaan Ya Atau Pakai Ilham Nggak Bisa Data Sejarah Tidak Dapat Ditimbang Dengan Dengan Ilham Dan Perasaan Lalu Sayyidina Muhammad Sallallahu Aleyhi Assalam Menjawab Aku Sudah Jadi Nabi Adam Belum Dicipta Adam Masih Air Masih Ruh Ada 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 Nabi Adam Berapa Tahun Berapa Ribu Tahun Lalu Ada Nabi Adam Kapan Berapa Ribu Tahun Ada 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 Tau Tau Nggak Makanya Kalau ada Kuburan Nabi Adam Katanya Dijedah Ada Sepeda Ontel Nabi Adam Orang Indonesia Mau Jadi Dibodohin Jangan 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 Mau Dibodohin Zaman Itu Belum Ada Sepeda Ontel Itu Cuma Istilah Hanya Orang Indonesia Terlalu Menghayati Hal Hal Yang Unik Yang Aneh Ada Masjid Rapung Dianggap Aneh Unik Padahal Itu Biasa Itu Mainan Travel Biar Bapak Ibu Nggak Nginep Di Hotel Kan Bayar Mahal Di Bola Jalan Jalan Ke Iya Kan Kita Tahu Rahasianya Nanti Jangan Mau Diajak Minta Aneh Nginep Di Hotel Kan Sudah Bayar Biar Orang Travel Hikmat Luar Biasa Kepada Duyufur Rahman Baik Jadi Nabi Muhammad Itu Ketika Mengatakan Kuntu Nabi Aku Sudah Jadi Nabi Adam Belum Dicipta Jadi Kalau Gelar Nabi Adam Abu Bashar Adam Itu Bapaknya Manusia Bapaknya Nabi Adam Siapa Bapaknya Nabi Adam Nabi Muhammad Kira-kira Gitu Karena Dia Tercipta Dari Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Jadi Nabi Adam Kalau Ketemu Nabi Muhammad Manggilnya Dua Kali Ya Ibni As-salih Wahy Ananda Yang Salih Habis Itu Wa-akhih Dan Saudaraku Begitu Manggilnya Saudara Sesama Nabi Coba Perhatikan Nabi Adam Nabi Adam Dicipta Dimana Dia Ditaruh Pertama Kali Di Bumi Atau Di Sorga Bumi Atau Di Sorga Setelah Dicipta Nabi Adam Itu Dipamarkan Malekat 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 Itu Sudah Zikir 18.000 Tahun Ada 15.000 Tahun Ada 1.000 Tahun Itu Sudah Zikiran Sudah Beramal Sudah Berkiprah Sudah Sudah Punya Jabatan Di Surga Tahu-tahu Allah Kasih Penghuman Wahai Semua Malekatku Ahli Zikir Semua Malekatku Yang Bersayap Yang Punya Jabatan Aku Akan Menugaskan Di Bumi Yang Cantik Di Bumi Yang Yang Subur Seorang Bukan Dari Kalangan Kalian Malekat Tapi Dari Kalangan Manusia Yang Jadi Pertanyaan Kita Itu Ayat Surat Al-Baqarah Menyebutkan Malekat Sudah Tahu Tabiat Manusia Apa Kata Malekat Ya Allah Apakah Engkau Mencipta Di Muka Bumi Memerintah Di Muka Bumi Orang Yang Perusak Dan Suka Menumpahkan Darah Suka Merusak Nah Ini yang Mau Tanya Kerjaan Bapak Ini Merusak Alam Mesti Ada Dirusak Betul Nggak Bagi Malekat Itu Merusak Tapi Kalau Itu Nggak Dirusak Itu Berapa Ribu Rumah Di Bekasi Tidak Makan Tidak Minum Bener Nggak Mungkin Hari ini Nggak Yang Mandi Bagi Malekat Itu Merusak Tapi Bagi Manusia Itu Kemajuan Ini Gedong Gedong Ini Dari Mana Batu Batunya Dari Gunung Kampung Istri Saya Di Tuban Terus Sampingnya Gresik Gresik Itu Udah Nggak Ada Gunung Gunung Semen Udah Nggak Ada Udah Pindah Ke Jadi Semen Gresik Itu Bapak Ibu Itu Sekarang Ambilnya Dari Tuban Dan Sekitar Jadi Gunung Gunung Tuban Nggak Nggak Semen Semen Apa Dulu Ini Katanya Patungan Pak Hasan Basri Pak Semen Gresik Gresik Pak Semen Padang Tiga Roda Sama Juga Dari Sona Semua Itu Bagi Manusia Itu Kemajuan Peradaban Bikin Pembangunan Bagi Malekat Sebutnya Apa Kehancuran Gunung Yang Tadi Ada Kemudian Jadi Nggak Ada Saya Mau Tanya Nih Padre Kalau Lagi Ada Project Itu Apa Yang Dilakukan Ke Sungai Sungai Normalisasi Itu Kan Bahasa Keren Normalisasi Ada Yang Inormal Pastinya Malekat Tau Karakter Kita Pertanyaannya Dari Mana Malekat Tau Manusia Berusak Dan Menumpah Darah Oh Ternyata Sebelum Nabi Adam Kita Ini Sudah Ada Adam Adam Sebelumnya Jadi Kita Ini Gak Tau Adam Keberapa Ini Yang Adam Bapak Kita Itu Jadi Malekat Sudah Mengenal Ada Manusia Tapi Di Zaman Itu Manusianya Belum Bertugas Sebagai Khalifah Sekarang Manusianya Sudah Bertugas Sebagai Khalifah Kalau Kita Khalifah Khalifah Itu Pengganti Apa Arti Khalifah Pemimpin Menggantikan Sebelumnya Itu Arti Khalifah Berarti Sebelum Kita Sudah Ada Yang Memimpin Di Bumi Siapa Yang Mimpin Di Bumi Ada Sebelum Kita Mimpin Di Bumi Disebut Banu Bani Aljan Bani Keterunan Aljan Raja Jin Jadi Kalau Di Manusia Ada Adam Di Jin Itu Ada Namanya Jan Keterunannya Disebut Jin Bukan Jin Janjun Jadi Bapaknya Jin Namanya Jan Jan Dan Diciptakan Jin Jan Itu Dari Nyala Api Jadi Api Itu Ada Nyalanya Ada Batang 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 Siapa Bahan Bakarnya Api Siapa Bahan Bakarnya Api Itu Bahan Bakar Api Itu Apa Coba Bahasa Arab Biar Keren Bakut Bahan Bakarnya Api An Nasu Manusia Wal Hijarah Dan Batu Batu Barat Coba Lihat Batu Barat Jadi Bahan Bakar Tapi Mesti Ada Manusia Disitu Juga Pelajaran Bahan Bakarnya Neraka Itu Manusia Berarti Nyala Apinya Dari Mana Jadi Sebenarnya Lebih Kuat Kita Apa Bani Ke Api Manusia Yang Tercipta Dari Tanah Atau Jin Yang Tercipta Dari Api Apinya Jin Itu Cuma Nyala Sedangkan Kita Bahan Bakarnya Api Lebih Keren Mana Makanya Jangan Takut Atau Jin Itu Maksudnya Begitu Kalau Masih Takut Atau Jin Berarti Nggak Kenal Masal Masal Diri Itu Satu Yang Kedua Khalifah Di Muka Bumi Berarti Sebelum Kita Kelompok Jin Ini Memuasai Bumi Ini Beruntung Bapak Ibu Kita Ini Di Zaman Jin Itu Nggak Nongol Ada Yang Neliat Jin Pak Hasan Basri Karena Ngurusin Masjid Neliat Jin Nggak Kali Kasbeh Makan Tasbeh Ya Orang Awam Kan Senang Begitu Ya Dikira Tasbeh Itu Sakti Yang Tasbeh Itu Nggak Sakti Yang Sakti Itu Yang Megang Tasbeh Tasbeh Mana Banda Banda Mati Itu Malah Ada Membitahkan Tasbeh Kenapa Mereka Kemudian Dibebas Tugaskan Dan Tidak Membelanjut Ngurus Bumi Karena Mereka Tiap hari Tengkar Maklum Kelan api Gesek Dikit Bakar Gesek Dikit Senggol Nggak Kayak Gini Kalau Kesel Dikit Surhat Bener Ya Kalau Kesel Malah Curhat Curhat Di sosmed Jadi Kita Kalau Kesel Nggak Langsung Nyinggol Kita Kalau Kesel Kita Ekspresikan Itu Bedanya Manusia Dengan Ya Ada Yang Kesenggol Nggak Hari Ini Ya Kalau Manusia Punya Masalah Dia Nggak Langsung Mukul Orang Itu Binatang Binatang Buas Jin Binatang Buas Itu Begitu Ya Ada Juga Kalau Banyak Masalah Makan 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 Jadi Tapi Kalau Manusia Yang Sejati Dia Kalau Punya Masalah Dia Obrolin Ke Orang Supaya Cari Jalan Keluarnya Itu Manusia Tapi Jangan Salah Curhat Ya Ya Pak Ya Jangan Biarin Istri Kita Curhat Kelesain Suaminya Nanti Dia Jatuh Cinta Curhat Kalau Kelebihan Kebawah Hatinya Padahal Curhat Cuma Menumpahkan Masalah Tapi Kalau Kebawah Hati Bahaya Itu Repotnya Bisa Tujuh Turunan Itu Bapak Ibu Makan Allah Itu Jin Gak Beres Murusin Bumi Maka Allah Kemudian Pernah Dengar Ada Meteor Hujan Meteor Maka Sampai Hari Ini Saya Ini Punya Hobi Baru Suka Makeris Sama Pedang Pedang Kuno Tapi Bukan Untuk Ritual Sekedar Punya Itu Yang Terbaik Justru Dari Batu Meteor Kok Batu Meteor Ada Disini Ternyata Dulu Ada Hujan Meteor Hujan Meteor Siapa Yang Dihancurkan Itu Orang Jin Jin Yang Dulu Berkelahi Berkelahi Maka Mereka Pada Lari Ke Gunung Lari Ke Air Bener Kan Lari Ke Goa Goa Ke Batu Batu Makanya Sekarang Hati Hati Yang Punya Batu Ya Aku Juga Punya Batu Makanya Yang Suka Hobi Naik Gunung Ada Suka Naik Gunung Kalau Suka Naik Gunung Bapak Gunung Sudah Beda Jangan Pernah Misah Sama Teman Karena Begitu Kata Nabi Hati-hati Jika Kamu Naik Gunung Itu Tepat Tinggalnya Jin Syetan Ya Sama Kalau Sungai-sungai Hati-hati Jangan Sendiri Kecuali Sudah Temenan Mereka Ya Makanya Di Gunung-gunung Di Sungai-sungai Di sungai-sungai Orang Bekasi Sering Dengar Namanya Buaya Putih Gitu Itu Bukan Kurafat Itu Beneran Disebut Jin Siluman Kata Nabi Sallallahu Sallam Jin Itu Terbagi Dua Ada Jin Yang Bisa Terbang Bersayap Tinggalnya Di Awan Awan Tuh Hati-hati Kalau Ada Yang Zikir Tiba-tiba Badannya Merasa Kangkat Pikirannya Kemana Terbang Itu Jangan-jangan Yang Bawa Jin Itu Ya Bukan Malaikat Yang Bawa Tapi Mantan Malaikat Jadi Jangan Senang Dulu Kalau Zikiran Ketemu Makhluk Ini Ketemu Orang Ini Siapa Tahu Itu Bukan Nur Malaikat Tapi Itu Jin Yang Kamuflase Maka Kita Sangat Hati-hati Untuk Masalah Pengalaman Batin Hati-hati Bener Jangan Sampai Halu Ya Tau Halu Yang Gak Real Dire Kan Gitu Ada Yang Pindah Ke Air Pindah Ke Danau Danau Ya Sampai Sekarang Saya Masih Ketemu Guru-guru Saya Itu Dia Kalau Da'wah Pakai Pakai Sampan Kecil Selalu Ada Makhluk Buaya Masa ada Buaya Putih Putihnya Bukan Putih Yang Seperti Yang Ada Di Ragunan Itu Buaya Bukan Buaya 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 Darat Sebagian Maksud Cerita Ini Apa Bapak Ibu Kita Ini Bukan Makhluk Pertama Yang Murus Bumi Sebelum Kita Sudah Ada Makhluk Sebelum Mereka Itu Sudah Ada Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Nabi Muhammad Itu Wujud Nurnya Sudah Ada Sebelum Itu Maka Di Kitab Maulid Selalu Disebut Nur Muhammad Nurun Ala Nur Tadi Baca Maulid Dibai Disebutkan Di Awal Dibai Allah Menciptakan Nur Muhammad Jauh Sebelum Menciptakan Alam Substan Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Kita Sudah Sangat Tua Sangat Tua Sekali Terus Apalagi Karena Kitalah Khalifah Di Muka Bumi Maka Kita Langsung Berteng Jawab Kepada Allah Ngurusin Alam Semesta Nah Ini Kemarin Kita Habis Naji Ini Imam Bukhari Imam Bukhari Apa Kata Beliau Aku Tidak Melakukan Sesuatu Kecuali Aku Siapkan Hujahnya Di sisi Di sisi Allah Coba Hari ini Sudah Disiapkan Belum Hujahnya Di sisi Allah Yang Megang Handphone Ditanya Nanti Di malaikat Lagi Ngaji Kalian Pengen Handphone Nyebut Nama Rasulullah Nanti Jawabannya Gimana Sholat Telat Apa Jawabannya Dari Dapan Allah Nanti Itu Yang disebut Hisab Kata Imam Bukhari Tidak Aku Lakukan Sesuatu Kecuali Aku Siapkan Hujahnya Alasannya Kira-kira Kalau Bapak Ibu Buat Sesuatu Hari Ini Sudah Siapin Alasan Belum Dihad Tahun Yang Paling Lama Berapa Tahun Berapa 30 Tahun 30 Tahun Dari Bapak Masih Cakep Bener Tampan Sekarang Sudah Ubanan Tapi Enggak Berubah Hidung Mancung Perutnya Maju Dikit Maju Dikit Saya Bisa Bayangin Dulu Imut Imut Wajahnya 30 Tahun Kerja Mulai Jam 8 Ulang Jam 4 Kira-kira Kalau ditanya Allah 30 Tahun Kamu Kerja Apa Alasan Kamu Bertahan Kerja Tapi Kamu Tidak Tahan Tahun Nama Aku Kira-kira Tidak Jawabannya Pak Harus Punya Jawaban Pak Harus Punya Jawaban Bapak Punya Istri Satu Berdua Satu Ada Alhamdulillah Ibu Mana Emang Istri Atau Anak Berapa Ibu Anak Tiga Oke Itu Jawabannya Ya Allah Engkau Menitimkan Kepadaku Tiga Anak Satu Istri Jawabannya Gitu Pak Jangan Tidak Punya Jawaban Allah Itu Suka Kalau Ada Orang Punya Jawaban Kenapa Nenamain Nenamain Malam Malam Hari Lampu Mati Atau Kenapa Matanya Rusak Kan Ini Saya Ngasih Barang Ke Orang Untuk Dititipin Boleh Dipakai Gitu Tiba-tiba Ketika Dibalikin Rusak Saya Nanya Ini Rusak Kenapa Kalau Dia Punya Alasan Kita Terima Pernah Tidak Temen Mau Nonjok Dia Tau Dia Kasih Alasan Tidak Jadi Nonjok Barang Kita Dipakai Rusak Kita Memarah Memarah Minta Ganti Tau Dia Bilang Duh Bang Jangan Mau Ganti Mau Makan Seharinya Susah Bang Tidak Jadi Itu Pinter-pinternya Sahabat Nabi Pernah Dengar Sahabat Nabi Yang Tak Harus Dapat Hukuman Gak Dapat Hukuman Ini Sahabat Nafsu Besar Duit Ngebunya Nikah Ilmu Kurang Tengah Hari Bulan Puasa Nafsu Lagi Naik Dia Gaulilah Istrinya Kalau Menggaulilah Istri Bulan Puasa Gimana Siang Puasa Kena Kefaroh Nebus Makan 60 Miskin Ya Apa Kata Nabi Kamu Wajib Bayar Kefaroh Ditanya Ya Rasulullah Itu Berapa Hari Berapa Orang Gue Kasih Makan Ya 60 Kata Ya Allah Ini Makan Seharinya Belum Tahu Makan Apa Akhirnya Ya Sudah Kamu Punya Nyimpan Makanan Enggak 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 Dia Dia Enggak Wajib Puasa Enggak Wajib Nebus Dengan Kefaroh Malah Nabi Kasih Makan Karena Dia Pinter Memberi Jawaban Dia Pinter Enggak Sih Dan Jawabannya Ngena Semua Coba Mata Ini kan Ini pakai Cemata Ini pakai Cemata Sebelum Kerja Setelah Kerja Setelah Kerja Mesti Punya Jawaban Nanti Ya Allah Ini Mataku Aku pakai Untuk Menafkahi Anak Anak Tapi Walaupun Aku sibuk Enggak Enggak Lupa Solat Disini Berapa Waktu Berarti Disini Dua Waktu Zuhur Asar Jawabah Cek Beneran Solat Asar Disini Apa Pulang Duluan Harus Punya Alasan Coba Lihat Kepalanya Pada Botak Mulai Botak Mulai Putih Untuk Apa Kita Ngebotakin Kepala Itu Mesti Ada Jawabannya Enggak Boleh Enggak Karena Ini Punya Kita Apa Punya Allah Ada Seorang Ahli Ibadah Di Zaman Bani Israel Diceritakan Nabi Nabi Ini kan Diperjalankan Jadi Bagi Nabi Waktu Dahulu Dan Waktu Nanti Itu Sama Belum Melihatnya Sama Beliau Tahu Umurnya Nabi Adam Juga Tahu Nanti Kejadian Masa Depan Seperti Apa Dengan Izin Allah Tentulah Yang tahu Ghaib Hanya Allah Dan Nabi Muhammad Disertakan Dalam Pengetahuan Itu Diberitahu Apa Kata Beliau Nanti Ada Orang Yang Beribadah 500 Tahun Tidak Pernah Masyiat Allah Kalamkan Kepada Mereka Ini Hadisnya Sahih Allah Pakata Allah Wahai Hambaku Ini Untuk Pelajaran Kita Semua Yang Merasa Sudah Banyak Karya Yang Merasa Sudah Banyak Kerja Ini Perhatikan Hadis Ini Wahai Hambaku Masuklah Sorga Wahai Hambaku Yang Sudah Ibadah 500 Tahun Masuklah Sorga Dengan Kasih Sayang Rahmat Ku Lalu Orang Ini Nanya Kenapa Engkau Tidak Masuk Kenaku Sorga Dengan Amalku Yang 500 Tahun Karyaku 500 Tahun Aku Menjadi Khalifah Engkau 500 Tahun Apa Kata Allah Oh Kamu Mau Yang Gitu Oke Maka Proses Hisap Langsung Dibuka Orang Ini Tadinya Masuk Sorga Engkau Perlu Disab Karena Dia Nuntut Masuk Sorga Dengan Amalnya Maka Allah Panggil Malekat Hisap Malekat Hisap Malekat Mizan Timbangan Datang 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 Semua Itu KPK KPK Pengadilan Pengadilannya Allah Jaksa Jaksanya Allah Datang Semua Diperiksa Lanya Ambil Satu Ambil Satu Matanya Bagian Kanan Timbang Dengan Semua Amalnya Amalnya Tadi 500 Tahun Ada yang Pernah Beramal 500 Tahun Ya Engkau Usah Lima Hari Engkau Masyat Jangankan Bapak Ibu Saya Juga Bisa Padahal Saya Ngaji Baca Kitab Majlis Ke kampus Muter Begitu Tetap Ada Maksiyat Di Mata Maksiyat Bukan Cuma Melihat Yang Mening Mening Melihat Orang Terus Merendahkan Orang Maksiyat Maksiyat Hati Asbab Mata Ya Bapak Ini Mandang Orang Terus Kebayang Dompetnya Apalagi Dia Cuma Duitnya Segini Doang Itu Mahasiat Mata Yang Biatur Hati 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 Ya Gimana Udah Begitu Belum Akhirnya Orang Itu Diaudit Diaudit Orang Yang Beramal 500 Tahun Amal Dia 500 Tahun Lalu Matanya Juga Diaudit Dipakai Apa Aja Fasilitas Mata Ini Dihitunglah Semua Fasilitas Yang Dia Pakai Dengan Ibadah 500 Tahun Ternyata Kata Orang Jawa Podo Podo Moro Sama Mata Dipakai 500 Tahun Dia Ibadah 500 Malah Kurang Kurang Dikit Kalau Orang Tidur Ibadah Tidur Untungnya Orang Ini Sebelum Tidur Dia Doa Maka Dihitung Tidurnya Ibadah Malam Tidurnya Ibadah Tidurnya Pakai Doa Atau Pakai Youtube Atau Pakai TikTok Tertidur Megang Handphone Atau Tertidur Megang Nama Allah Nggak Handphone Itu Tidur Tidur Enggak Ibadah Mau Malam Ini Tidurnya Dalam Ibadah taruh handphonenya baca bismillah bismillah bismikallahumma ahya wa amut itu bismillah aja mau coba tapi jangan lagi kerja ya mau ibadah dulu bismillah itu bapak bapak itu berocoran kita lagi jumatan ini wajah-wajah ibadahnya khutib naik Alhamdulillah Ittakulloh langsung tuh ya mata dipejam kepala tertunduk suara nafas tau-tau udah selesai udah khutbah kedua dicolek dulu ya curi-curi katanya beban hidup dari pak direktur terlalu banyak bapak ibu yang mengatakan Allah itu orang setelah ditimbang akhirnya Allah bilang ambil mata kiri yang tadi baru mata dia doa ya Rabb jangan teruskan ya Allah jangan diteluskan auditnya tolong masukkan aku sorga dengan kasih sayang rahmat jadi jangan saya udah umroh sekian kali itu gak usah aku udah zikir pergi sore zikir cuma pergi sore bangga aduk zikir pergi sore paling lama cuma setengah jam paling-paling lima menit udah kabur ya zikir begitu kita banggain gak cukup ya Nabi Muhammad salallahu alaihi salam itu karena tau manusia ini gak sanggup bersyukur maka beliau mengajarkan cara syukur paling indah paling mudah bersyukur itu bukan ngomong Alhamdulillah Alhamdulillah itu lafaz syukur bersyukur paling tinggi Bapak ibu ini intinya maulid itu maulid itu berterima kasih kepada Allah bersyukur kepada Allah dimulai dengan bersyukur kepada kekasih Allah Nabi Muhammad salallahu alaihi salam maka mensyukuri itu caranya gimana ini pertanyaan ibu kalau punya hadiah punya hadiah nih terus dikasih seseorang senengkah hadiahnya dipakai orang itu seneng bener tapi kalau dia dia habis pake terus bilang ini gua beli sendiri kira-kira begitu gimana ini hasil jerih payahku loh padahal dia dikasih seseorang kita ngasih kira-kira ketok kalau begitu gimana kita bilang dia apa ketok lo gak tau diri begitulah Allah kira-kira Allah itu memberi hadiah itu dua jenis ada hadiah yang kita menjemputnya lewat bekerja ada hadiah yang kita terima tanpa kita bekerja bener gak itu ada semua rezeki ada rezeki yang kita gak kemana-mana atau dateng ada rezeki yang kita mesti jemput di tempat-tempat kita bekerja itu semua hadiah dari Allah subhanahu ta'ala kami yang memberi rezeki mereka kami memberi rezeki mereka ya kami yang memberi rezeki mereka jadi yang ngasih rezeki Pak Direktur Bupati Pak Allah jadi kita baik-baiknya sama Allah apa cuma Pak Bupati Pak Direktur mau baik-baiknya masih apa ya kalau kita dikasih hadiah kita tunjukin ya Allah ini punyamu hari ini susahnya di kerjaan Pak ya masih susah di kerjaan ini Bapak-Ibu Alhamdulillah dapat kerjaan kerjaan ini karena pinter kita atau karena hadiah dari Allah ngecek doang ini orang baru sungguh rupanya pekerjaan sekarang itu karena pinternya Bapak-Ibu karena koneksi Bapak-Ibu atau karena hadiah dari Allah beneran nih kalau dikasih hadiah senang gak Pak gak senang kalau gak kenal orangnya dikasih hadiah 500 ribu tapi gak kenal orangnya bilang ah dikit tapi dikasih hadiah cuma misalnya apa ya dikasih hadiah donat donat 50 ribu kita tahu yang nasih orang yang kita suka bagaimana walaupun kita gak suka donat jadi suka Pak Ibu jadi cara bersyukur itu wajib mengenal yang memberi semua semua pemberian Allah itu kata Nabi dibagikan lewat aku Allah lah yang memberi tapi yang bagi-bagi aku ini bagian akhir yang mau saya sampaikan Bapak-Ibu ini dimanapun majlis maulid saya bacakan kalimat ini supaya menjadi kaedah menjadi penyemangat saya dan kita semua kenapa maulid mesti baca dibai simtid duror kenapa baca solawat kenapa kita mengisahkan Nabi Muhammad alasannya sederhana ulama ahlu sunnah bersepakat dengan satu kalimat ini setiap disebut orang yang soleh turunlah rahmat makhluk paling soleh siapa Nabi Yuna Muhammad Nabi kita Muhammad setiap disebut nama orang soleh turunlah rahmat jangankan Nabi Muhammad ahli hadis Bapak-Ibu itu punya silsilah Imam Bukhari mengatakan dia kenapa menyebut nama orang-orang soleh gurunya dari gurunya Humaydi dari gurunya Sufiyah dari gurunya Alansari gurunya Atamim terus sampai kepada Nabi menyebut mereka menyebabkan rahmat turun rahmat jadi turun kenapa menyebut nama orang soleh itu tanda syukur pertama kepada Allah bersyukur kepada Allah mesti melalui makhluk kalau orang sudah sadar bahwa pemberiannya dari Allah rezekinya dari Allah kira-kira kalau Allah meminta nanti dikembalikan berat gak serius Allah mengatakan dua setengah persen aja gitu dikeluarin gak berat kalau berat berarti merasa punya dong nah coba ilustrasi ini saya pinyemin bapak mobil dua bulan habis dua bulan saya tarik kata bapak kan sudah dua bulan nama saya punya saya dong orang begitu itu orang apa banyak manusia mengira kalau rezekinya udah lama sama dia jadi punya dia bapak ibu ini punya duit di rekening itu bukan rezeki kita rezeki kita yang kita beliin maka jangan pulit sama badan ya ini kan badannya sudah mulai sakit-sakitan nih sebagian rezek rekeningnya numpuk mulai numpuk dikira bakal memperkaya enggak belum tentu ya ini saya husuduzon nih Pak tapi sebagian kayaknya enggak juga sih ya udah habis sama gaya hidup lifestyle nyicil rumah dan selam macam sebenarnya kalau biasa biasa aja ada lebih tapi kan kita hidupnya luar biasa hidup kalau biasa aja banyak lebihnya berkahnya tapi karena gaya hidup kita luar biasa ngelebihin dompet akhirnya tiap hari ngeluh disitulah mulai mohon maaf semoga disini tidak ada korupsi karena katanya semuanya muslim semua ya ya amin ya amin ya dan saya dengar gak ada karyawan non muslim ada ada dulu katanya sekarang udah enggak tunjukin kalau emang karyawan muslim kerjanya lebih oke daripada non muslim katanya umat nabi muhammad sallallahu sallam tunjukin kalau orang bermauleed semangat kerjanya lebih kuat dari orang yang tidak mengenal nabi muhammad tunjukin kalau emang kita bernabi ke nabi muhammad berimam ke nabi muhammad sifat amanah sifat jujur jadi wirid ada wirid tanpa membaca amanah dan jujur gak perlu membaca ada orang wirid dan salawat seribu kali tapi besok kerja gak jujur itu wirid dan gak dia wirid dan nya batal ada orang sholatnya setiap duha 12 sholat tapi kerjaannya gak dikerjain sholat duha di waktu kerja itu masuk gak orang kerja dia sholat duha kerjaannya ditinggal itu sholat apa sholmet sholmet nanti marah sama kita ya itu sholat apa jahil bukan jahil jahil itu jahil sholat duha itu sunnah kalau kerja wajib benar kerja wajib wajib lah kan menafkah ini kerjanya pakai kontrak kalau kontrak berarti ada perjanjian disitu maka bekerja itu bagian dari menepati janji ciri-ciri pewaris nur nabi muhammad s.a.w. jadi nur nabi itu empat aja pak nur yang empat yang bisa kita tiru sifat nabi yang empat apa aja itu sidik jujur amanah amanah itu apa terpercaya ketiga ya fatonah cerdas yang ke tabligh nah tabligh ini untuk saya aja itu bapak gak usah itu ibu gak usah ya ambil dua aja sidik amanah kalau pinter semua kan repot yang pinter ya pimpinan aja mah pengawas jangan semuanya pinter karena orang pinter itu suka nyari kesalahan tapi orang paling pinter bukan nyari kesalahan nyari penyelesaian masalah ya semoga pimpinannya bukan yang keminter tapi yang benar-benar pinter amin nah terakhir bapak ibu jadi bermaulid itu orang sukses bermaulid ketika dia mewarisi sifat nabi muhammad s.a.w. gak usah banyak-banyak ambil aja dua sifat itu sampai mati insyaallah husnul khatima kalau wirid berhenti kalau kita makan minum tidur tapi kalau sifat jujur ketika tidur masih jujur kan orang jujur itu tidur masih disebut jujur gak orang amanah kalau tertidur masih disebut jujur orang amanah tidur kita sebut gak itu orang amanah lagi tidur gitu kan tapi kalau orang sholat tidur masih sholat gak ini kurang cerdas nih jawabannya nih orang sholat tidur masih sholat gak batal sholatnya orang yang amanah tidur dia masih amanah gak masih berarti amanah itu abadi di dalam ini itulah wirid sejati itulah wirid sejati apa tadi sidik amanah semoga dua sifat ini Allah tancapkan dalam diri kita dan tidak pernah dicabut amin rabbal alamin ila ruhin nabi sallallahu alaihi sallam al-fatiha teman-teman muhammad sallallahu alaihi sallam ingin memberikan menunjukkan rasa syukur kepada engkau dengan memaulidkan nabi muhammad sallallahu alaihi sallam ya Allah ibadah kepada engkau penyakit yang sulit untuk dibentuk maka mohon ya Allah dengan keaguanmu ya jabbar ya jabbar ya maha mengubah hati manusia ubahlah hati kami yang pemalas ini menjadi rajin ubahlah diri kami yang tidak mau berbuat positif ini menjadi berbuat yang lebih baik Allahumma arshidna ilaik ya Allah jadikan pekerjaan kami ibadah kami mencari nafkah kami berkeluarga kami hari-hari kami hanya untuk engkau ya Allah Allahumma ya Allah qad ishtabhat fi kulu binama siwa ya Allah kalbu kami kadang terganggu tersita oleh selain engkau oleh persoalan di kantor persoalan di tempat kerja persoalan di rumah di masyarakat kadang-kadang kami lupa mengingat engkau ya Allah ya Allah jika kami lupa jika kami lalai jika kami maasiat fadhakirna ya Allah birrahmatika wa bilutfika ya Allah mohon jika engkau menegur gurlah kami dengan kelembutanmu jangan tegur kami dengan penyakit jangan tegur kami dengan kesusahan jangan tegur kami dengan kebangkutan tegurlah kami dengan rahman rahimu ya Allah Allahumma ja'alna mimansyaqara alama razaqtana wa sabara alama asabtana ya Allah jadikan kami dua saja bersyukur kepada yang engkau beri bersabar terhadap yang engkau uji dan jadikan kami semua kawan-kawan kami yang hadir yang bekerja disini orang-orang yang engkau tanamkan dua sifat dari dalam dirinya sifat sedih yang jujur sifat amanah wa ya Rabbana ya Rabbana ya Nur ya Nur nawir kuluban Nabi Nuri ma'rifat kaum syahadatik wa sallallahu ala sifatina Muhammad Rabbana atina fidunia hasanah wa fil akhir hasanah wa quinnah adhubanar walhamdulillah rabbil alamin mohon maaf salah kurangnya semoga tambah cinta kepada Nabi Muhammad wa sallam